Kasus mutilasi di Bogor terungkap lewat temuan koper merah berisi potongan tubuh manusia. Pada Rabu, 15 Maret 2023, koper warna merah berisi mayat termutilasi itu diketahui ditemukan di tepi jalan raya. Ternyata, mayat yang sudah termutilasi itu berjenis kelamin laki-laki. Tim Inavis Polres Bogor bersama Polsek Tenjo melakukan olah TKP terhadap penemuan mayat dalam koper di Kampung Baru, Desa Singa Bangsa, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, Rabu, 15 Maret 2023, setelah koper berwarna merah tersebut. Dibuka oleh polisi, terlihat tubuh mayat laki-laki yang sudah terbujur kaku dengan posisi menghadap ke tanah. Pria yang diperkirakan berusia 35 hingga 40 tahun itu menjadi korban mutilasi, pasalnya, ada beberapa bagian tubuh korban yang sudah tidak lengkap. Di lokasi kejadian, tubuh korban hanya menyisakan setengah tubuh dan kedua tangan saja dan tanpa kepala. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!